Dari dulu gue suka sama komunitas, jadi begitu gue tau ada platform yang khusus buat bikin komunitas itu menurut gue menarik banget. Oke, perkenalkan nama gue Adrian Chandra, dan gue sedang membangun komunitas yang namanya Introvert Gaul Secret Community di Tribelio. Oke, jadi tujuan gue buat tribe itu buat mengikuti apa yang mentor gue gitu ajarin tentang social entrepreneur. Dimana kita ngebantu masalah orang dan kita mendapatkan profit dari sana. Dan komunitas yang gue bikin ini khusus untuk orang-orang introvert yang ingin memperbaiki social skillsnya mereka. Sebelum gue masuk ke Tribelio, ke tribe ini, gue memang sedikit mengerti tentang konsep bisnis dan digital marketing. Tapi maksudnya secara pengalaman gue sendiri masih newbie banget, gak ada pengalaman terjun langsung. Jadi tribe ini tuh yang pertama. Gue juga seorang introvert, dan gue memiliki masalah-masalah yang gue pecahkan sekarang. Tapi waktu itu kejadiannya di SMA, jadi gue udah tau gimana caranya. Dan gue pengen ngebantuin orang lain supaya bisa mecahin masalah ini juga. Pertama kali gue tau Tribelio itu dari Instagramnya Kodenisantoso. Waktu itu kan Kodenisantoso emang fokusnya waktu itu di DM Elite. Terus setelah gak lama dari DM Elite, dia lagi ngebangun proyek baru dan gue ngikutin banget cara dia ngebangun proyek barunya. Terus waktu September muncul Tribelio, gue langsung daftar. Yang balik lagi karena yang mentor gue itu, dari dulu gue suka sama komunitas. Jadi begitu gue tau ada platform yang khusus buat bikin komunitas itu menurut gue menarik banget. Pertama kali gue ngumpulin drive, itu pertama bukan tentang introvert. Gue ngajaknya temen-temen gue yang pengen belajar jadi percaya diri. Tapi ternyata nge-invite orang ke tribe gue gak segampang itu. Maksudnya gue udah nyoba berbagai cara, kasih ibu, kasih apa. Tapi ternyata tetep susah naiknya tribe-nya. Dan ternyata problemnya adalah gue sendiri belum bisa ngedatengin traffic dari, kan gue pake Instagram. Jadi orang ke Instagram gue aja gak dateng dan gak follow. Terus gimana caranya gue bisa ngundang orang ke Tribelio, kalau bahkan mereka aja gak tertarik sama konten-konten gue. Nah disitu gue mulai belajar gimana caranya bikin konten yang lebih baik, lebih bermanfaat buat orang. Akhirnya orang tuh gak usah di-invite, bisa masuk sendiri ke tribe gue gitu. Karena mereka udah suka sama konten-konten gue. Strategi yang menurut gue awalnya paling worst itu, pertama pake lift magnetnya gue kasih ibu. Itu gue kasih ibu eksklusif buat di tribe. Itu gue ngedatengin member. Terus lama-lama gue udah gak pake cara itu. Gue cuma bener-bener simpen link undangan buat lo yang suka sama konten gue dan pengen belajar social skills lebih lanjut, silahkan gabung ke komunitas ini. Akhirnya orang-orang lebih banyak join di link itu daripada ibu yang gue kasih. Ya, jadi dari, jadi dengan konten menarik kan orang lebih kepo sama gue. Jadi kayak, ini orang ngomongin tentang apa sih? Akhirnya dia profile visit dan di profile gue ada link untuk gabung ke komunitas. Dan mereka karena udah suka konten gue, mereka langsung mikir, kalau yang free-nya bagus, gimana yang di komunitasnya eksklusif ini katanya. Sudah menggunakan Tribelio. Apa yang gue rasakan ke brandnya Introvert Gaul? Yang pertama, kalau di Tribelio, gue paling ngerasa tuh gue bisa ngasih ilmunya yang bener-bener daging gitu. Karena kalau kita di Instagram, kan susah ngasih ilmunya daging karena gak menarik buat orang. Dan kita harus bermain sama algoritma. Sementara kalau di Tribelio kan gak ada algoritma. Apapun yang mau kita kasih ke mereka, yaudah kasih aja gitu. Gak usah mikirin berapa likes, berapa reads kayak gitu. Kalau buat gue pengalaman yang paling, apa ya, paling mengesankan di Tribelio itu waktu seribu member. Karena dari dulu gue ngajak member, jauhin aja susah banget gitu. Kayak udah mati-matian yang gabung cuma 20. Sekarang kayak cuma taroling di BIO, karena konten gue menarik, mereka tertarik gabung sampai seribu orang itu menurut ya itu udah buat hati gue senang gitu. Kalau progress-nya tuh paling kerasa di bulan Mei. Jadi kayak di bulan Mei itu nambahnya bisa sampai 700. Jadi kan awalnya emang masih sedikit, terus tiba-tiba naiknya bisa sampai 700. Setelah gue memakai strategi bikin konten yang menarik, dari orang yang joinnya 20 member per bulan, itu naik drastis jadi 700 member dalam satu bulan. Fitur dari Tribelio yang paling ngebantu gue mecahin masalah di Improvert Gaul, yaitu email marketing. Karena gue sendiri belum ngerti gimana cara bikin email marketing, belum ngerti cara bikin panel dengan cuma ngajakin orang join ke komunitas. Gue jadi punya database mereka gitu, gue bisa ngirimin email, saya enak hati. Fitur yang kepake yang kedua menurut gue adalah push notifnya. Karena itu gratis kan, gak ada kuota. Dan kalau member kita memang aktif dan udah install aplikasinya, kita kasih push notif tuh harusnya mereka lihat. Kalau menurut gue, buat ngebangun komunitas sekarang tuh penting banget. Karena selain, maksudnya kalau kita cuma bangun komunitasnya di social media itu kurang terasa. Soalnya kayak satu arah, kita cuma ngasih konten ke mereka, mereka gak bisa kasih feedback kembali ke kita. Dan satu sama member lainnya tuh sama-sama gak kenal. Jadi kalau kita gabungin di sebuah komunitas, mereka tuh akan interaksi dan hubungan antar member dan kita lebih deket lagi. Dan itu pasti akan berpengaruh ke grow business. Alasan kenapa gue memilih Trivelio buat jadi platform buat ngebantuk komunitas. Yang pertama itu fitur email marketingnya. Itu gak akan ditemuin di platform manapun. Dan yang kedua, kita tuh bisa bikin komunitas yang berbayar kalau kita mau buat ngefilter orang-orang yang cuma main-main doang. Jadi kita bisa bikin gimana sih caranya supaya member kita benar-benar orang yang serius dan emang engage sama kita. Jadi strategi yang dipakai untuk bikin konten menarik itu pertama, kita harus ngerti dulu siapa audiensnya kita. Dan kita harus kenal apa problem yang mereka alami. Kalau kita udah tahu doa itu, kita bisa membuat konten yang mengecahkan masalah mereka. Dan kalau kita bikin konten yang kayak begitu terus, mereka akan tertarik sama kita. Dan ya kalau mereka udah suka sama konten-konten kita yang misal di Instagram atau di Youtube. Begitu kita bikin sebuah komunitas, mereka tuh akan sangat senang. Mereka berpikir kalau dia masuk ke komunitas kita, dia akan dapat ilmu yang lebih banyak dibandingnya cuma di sosial media. Plan kedepannya mungkin membuat online course tentang gimana caranya basic communication skill dan apa lagi ya. Kayaknya sih kedepannya gue emang akan bikin kayak introvert academy gitu loh. Jadi kayak one stop solution buat orang-orang introvert yang punya masalah-masalah yang gue pecahinin ini. Jadi pesan gue buat para tribe chief di luar sana yang masih berjuang membangun komunitas. Kalau misalnya lu merasa stuck, lu punya problem, mungkin sebenernya itu masalahnya ada di kemampuan kita. Jadi kalau menurut gue lebih baik kita tuh evaluasi diri dan kita cari kelemahan kita di mana, kita coba perbaiki problemnya di situ. Biasanya itu akan membantu ke proses pembentukan tribe kita. Saya Adrian, tribe chief dari Introvert Gaul. Let's start building your tribe.